Nah guys Ini adalah Yamaha Champion Motor Disini saya melakukan service motor saya NMAX ABS tahun 2020 Nah ini dealer resmi Yamaha Yang ada di kabupaten Langkat Ya di kota Setabat Pengecekan kali ini adalah pengecekan KSG3 kartu service garansi yang ketiga kali Nah Lokasi service nya disini ya Guys Nah ini cewek-cewek cantiknya Nah guys Yamaha Champion Motor adalah Satu-satunya dealer resmi yang ada Di kota Setabat Kabupaten Langkat Ya mas bener mas ya Kalau dealer Resmi Yamaha di kabupaten Langkat Kecamatan Setabat ya Ini adalah satu-satunya ya Nah guys Jadi menurut terangan Abang Mekanik Bahwa ini adalah salah satu-satunya dealer yang ada di Kabupaten Langkat Kecamatan Setabat Untuk dealer Yamaha ya Jadi kalian yang punya motor Yamaha Saran Saya kalau akan melakukan service itu di dealer resmi Pekerjaannya Terjamin karena teknisinya atau mekaniknya udah terlatih Yang kedua Yang kedua spare part nya pasti original Olinya original Jadi Tidak ada keraguan Untuk melakukan service di dealer Yamaha Motor Champion Motor Mbak namanya siapa mbak Yuli Yuli Mbak Yuli adalah salah satu staff admin Di dealer Yamaha Champion Motor Yang ada di Kota Setabat Kabupaten Langkat Dan ini adalah Satu-satunya dealer Yamaha Atau dealer resmi yang ada di Kota Setabat ya Guys Jadi kalian yang mau service motor Bawalah kesini Pekerjaannya terjamin Spare part asli Original Mekaniknya terlatih Dari pabrikan Dan Pasti layanannya sangat memuaskan Ya guys Siang mas Ini Service KSG3 Ya KSG3 itu pak Bisa dijelasin gak Ini ke penonton saya Apa-apa aja yang dikerjakan Ketika melakukan service KSG3 KSG3 itu apa ya Kartu service garansi apa itu Kartu service gratis Kartu service gratis Yang ketiga Apa-apa itu ya pak ya Yang di Kerjakan Dikerjakan Biasa kalau untuk Service gratis yang ketiga Yang dikerjakan untuk bagian Saringan hawa Bagian CVT nya Kita berikan semua pak Nah khusus untuk CVT Kapan penggantian CVT itu dilakukan Berapa kilometer Atau apa Tolok-tolok ukurnya Kalau untuk Motor Ini Yamaha NMAX ini Atau apa Tolok ukurnya Kalau untuk pergantian Di bagian CVT Kita Mengikuti Instruktur dari Tali poli Ataupun Pibelwa Dia setiap pergantian 25.000 km Wajiboli Setiap 25.000 km Nah ini ketika melakukan service Nika SG3 Itu berapa kilometer Kalau setiap service gratis Kita melakukan service nya Di 4000 km Sekali pak Oh 4000 km Sekali Jadi setelah diakumulasikan Kalau 4000 dikali Kalau yang ketiga itu Berarti kan setelah ke SG2 ya Berarti setelah 8.000 ya Setelah 8.000 Artinya Belum perlu melakukan penggantian Di Apa namanya tadi Tali poli Tali poli ya CVT CVT Daripada Motor Ini ya Yang sedang kita service ini Nah tapi Kalau KSG3 KSG3 ini Pemeriksaan CVT Tetap Wajib dilakukan Tetap Wajib dilakukan Nah tadi itu Pemeriksaan CVT Selain Pemeriksaan CVT Apalagi itu pak Kalau KSG3 Bagian Sensor-sensor nya pun Kita cek semua pak Bagian body Ban Tekanan angin Trim Kita cek semua Jadi pemeriksaannya Ini ya Secara menyeluruh ya pak Secara menyeluruh pak Nah ini apa namanya Kalau ini namanya Kuli komplit Kuli komplit ya Nah yang depan itu Yang ada kisih-kisihnya Dia namanya Primary Kipas Ataupun rumah kipas Kalau ini dia Primary Sleading Untuk tempat rumah ruler Rumah ruler ya Rumah ruler Nah yang namanya Puli CVT Yang mana Kalau puli dia Ini bagian belakang Kalau tali puli Dia ini Tali puli Dia Fibel Jadi ini pulinya Teman-teman Jadi Tali pulinya Atau Fibel Yang ini Fibel namanya Ya Fibel Oke lanjut pak Jadi service itu Di antaranya Ini ya teman-teman Ya Guys ya Jadi service CVT Ini aja Ini yang namanya Yang disebut dengan CVT Nah ini pulinya Ya teman-teman Ini apa namanya pak Centrifugal Apa Dia kampas ganda pak Oh ini namanya Kampas ganda Kalau ini rantangan Ini rantangan Ini kain sporket Ya guys Ini kain sporket Itu rantangannya Sampai jumpa Sampai jumpa Itu tujuannya apa di Itu di apa di kampas ya Supaya dia lebih kesat lagi Supaya tidak licin Kena abu kan Guys Jadi tujuan diampas lagi Supaya kesat Tidak licin Tidak slip Di apa Di Pas Kena abu Itu tujuannya pada Di kampas Dari itu ya Kampas apa namanya Kampas ganda pak Kampas ganda Ataupun kain sporket Kampas ganda Ataupun kain sporket Nah ini tadi namanya Rantangan sporket Rantangan sporketnya juga Di amplas ya Ya Di amplas Nah Patas gandangnya Dipasang ke wali Guys Dipasang kembali Tidak dilakukan Pengesian Atau di kampas Tidak dilakukan Tadi itu dikasih cair Apa mas ya Alkohol pak Apa Alkohol Nah Guys Tadi itu Itu apa tujuannya Dikasih alkohol Alkohol untuk Supaya menetralkan aja pak Supaya dia Biar gak licin Karena abu tadi kan Jadi Ketika Ketika selesai melakukan Pembersihan Di Uang CPT Baik itu Di Belpingnya Ya V-Belnya Di Apa juga Tadi Diversihkan Di Kampas gandanya Nah Setelah itu Dikasih alkohol Supaya Memberitikan Diversihkan Diversihkan Tadi nah mas kalau ini filter apa namanya ini namanya filter hawa pak nah ini berapa kilometer baru diganti kalau untuk pergantian filter hawa dia pergantiannya di 12.000 kilometer nah teman-teman untuk pergantian filter udara dilakukan setiap 12.000 kilometer berikutnya ini adalah apa ini pak pembukaan oli penggantian oli langkah berikutnya adalah penggantian oli udah pas lain ya diganti olinya ya karena oli mulai berkurang saya ini berapa mas ya ya pak saya olinya saya 10W per 40 nah saya 10 per 40 oh 10W per 40 ya 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 awalnya merek apa itu ya maluk supermetic nah guys ini khusus untuk enmech jadi jenis olinya ya maluk merek olinya ya maluk ya maluk ya maluk supermetic kapasitas olinya berapa kalau untuk kapasitas olinya sebenarnya 900 mili dia pak jadi guys kapasitas oli mesin ini sekitar 900 mililiter ya mas ini aku tanya ini olinya ini pemakainya berapa kilometer tempuh daripada motornya kalau rekomendasi dari yamaha kita pergantian oli di 2000 kilometer pak nah guys menurut dari mas mekanik penggantian oli mesin itu setiap 2000 kilometer ya ini ya maluk supermetic supermetic jadi setelah 2000 kilometer ini oli wajib diganti nah kalau ini ini apa apa yang mau dilakukan ada laptop ini apa namanya ini adaptor adaptor ya adaptor ydt ataupun ydt yama diagnostic tool nah guys ini adalah yamaha diagnostic tool nah ini nanti dihubungkan ke mana nah ini ada yang dibuka perangkat apa namanya mas ini ini namanya untuk perangkat CCU pak CCU itu apa mas ya CCU ini kepanjangan dari communication control unit nanti kita sambungkan kemati jadi yamaha diagnostic tool tadi dihubungkan ke CCU CCU itu adalah apa tadi communication control unit ini alatnya ini saya saya berdekat ini perangkatnya ya mas tadi kan indikator di depan di kilometer itu oli nyala apakah dengan melakukan diagnostic tool di apa DTU ya ini diagnostic tool unit apa communication control unit dihubungkan ke communication control unit apakah salah satunya adalah untuk mereset daripada indikator oil tadi yang yang berkedip tidak pak itu beda beda lagi caranya kalau ini fungsinya itu apa kalau ini untuk mereset gejala di bagian sensor ataupun bagian injeksi tujuan daripada diagnostic diagnostic tool adalah untuk mendiagnosa masalah pada sepeda motor di bagian injeksi ataupun bagian sensor geriat juga terima kasih kata kata makasih terima kasih kata kasih Indikatornya dengan diagnostik tool tadi ada ngaruh disini gak? Ada pak? Ada di indikator kilometernya Kodenya, ada kode tersendiri yang disampaikan disini Kalau kode itu disampaikan untuk gejala pada motor yang rusak saja pak Terima kasih telah menonton Itu tadi proses reset ya? Ya, proses reset pak Nah, proses reset komunikasi kontrol unit yang dihubungkan dengan YDP Yamaha Diagnostik tool sudah selesai dikerjakan oleh mekaniknya Selanjutnya ini adalah pemeriksaan kiri tangan daripada kabel baterai Guys Anginnya mau diganti pakai nitrogen Kelebihannya apa mas? Nitrogen Nitrogen kelebihannya untuk menjaga suhu daripada tekanan ban Jadi pemakaian motor di atas motor kita terasa lebih nyaman, lebih ringan ya Nah, tekanan angin ban belakang berapa mas ya? Ya, kalau tekanan angin ban untuk bagian belakang dia berbeda-beda pak Oh, kalau NMAX berapa? Khusus NMAX Kalau untuk NMAX dia, kalau satuannya PSI dia 30 Nah, guys Untuk tekanan angin roda belakang di indikator ini ya Pengisian nitrogen itu dia 30 PSI Satuannya PSI ya Ya, PSI KPA berapa? Kalau tekanan angin KPA bisa 25 Oh, 25 ya Kalau bagian depan 22 dia Berapa mas tekanannya mas? 27 Kalau roda depan tekanannya 27 PSI Oke Mbak, servis KSG-nya sudah selesai mbak ya Jadi, untuk berikutnya Ini KSG-3 ya Berikutnya KSG-4 ya Oke, terima kasih ya mbak ya Sudah membantu Ini nanti saya izin ya Ini saya buat konten videonya ya Terima kasih mbak Terima kasih mbak ya